Halo semuanya, kembali lagi dengan hadir Connor McGregor harus menjalani skorsing medis selama 6 bulan setelah dia tersingkir oleh Dustin Poirier Si Mamang Connor dikalahkan pada ronde kedua setelah serangan bertubi-tubi dari lawannya pada UFC 257 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada hari Minggu 24 Januari 2021 Dia segera dalam masalah ketika Poirier menyerang kaki utamanya kemudian gerakannya terbatas sehingga mudah dipukul Poirier kemudian menjatuhkannya ke kanvas dan mendaratkan pukulan terakhir sebelum wasit Warp Dian masuk Pelatih Mamang Connor, John Kavana mendukung mantan juara dunia dua kelas itu untuk melakukan pertarungan ulang dengan Poirier pada bulan Mei 2021 Dia sudah mengganggu semua orang untuk mendapatkan pertarungan ulang kata Kavana seperti dikutip superbowl.id dari ESPN Ia akan menyukai pertandingan ulang dan saya rasa Dustin tidak menentang itu McGregor telah memprediksi kemenangan dalam waktu 60 detik pada pertarungan jilid keduanya dengan Poirier itu 7 tahun yang lalu McGregor yang menang dalam pertarungan jilid pertama mengomentari kekalahannya kali ini McGregor mengaku itu sulit diterima dan sangat menghancurkan hatinya ini menghancurkan hati dan sulit diterima kaki saya benar-benar mati kata McGregor petarung berusia 32 tahun itu juga menyesali kurangnya aktivitas saat kembali setelah absen 12 bulan saya perlu aktivitas Anda tidak boleh tidak aktif dalam urusan ini ujar McGregor Anda muncul Anda menuai hasilnya itulah yang terjadi pada Dustin dan itulah yang terjadi terhadap saya saya akan terus memperhatikan hadiahnya jangan hapus saya dulu saya akan membuat penyesuaian dan terus bergerak saya akan kembali sehat dan saya akan mempersiapkan ulang tandas McGregor McGregor sebelumnya mengatakan akan kembali ke pelatihan dalam beberapa hari setelah pertarungannya dengan Poirer namun pria Irlandia itu telah dikenai skorsing wajib 45 hari atas kekalahannya lalu skorsing 180 hari lebih lanjut karena cedera kaki yang dideritanya dia bisa kembali lebih cepat dari itu jika dokter mendapatkan hasil yang positif dengan X-ray pada area yang rusak di tibia atau fibulanya dan itulah kabar singkat dari Nadir terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai berjumpa di video selanjutnya